Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alladhi ahiyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyum Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Pemirsa sekalian mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena ni'mat yang dianugerahkan kepada kita sekalian sehingga pagi hari ini kita bermudhakarah Mudah-mudahan menjadi bernilai ibadah bagi kita sekalian Selamat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wassalam Pemirsa yang berbahagia Di tengah kenakmatan kita menjalani hidup dunia yang memang ni'mat ini Ada bagusnya kalau kita sekali-sekali jedah Sekali-sekali melakukan waktu untuk tafakur Untuk mengingat apa yang oleh agama disebut dengan hadhimilladzat Bahwa di tengah kita menikmati kehidupan dunia yang begitu lezat bahasa hadisnya Ni'mat kira-kira bagi kita sekalian Luang-luangkanlah waktu untuk mengingat hadhimilladzati Pemutus segala kenakmatan itu Sadar-sadarilah betapa banyak orang yang di tengah menakmati kehidupan Bahkan sedang memburunya Allah panggil menghadap kehadiratnya Apa itu? Al-maut Pemutus segala kelezatan dunia Tidak lain dia adalah kematian Nah Apabila Terjadi kematian itu Siapapun di antara kita Maka Bagi umat Islam ada semacam panduan lagi Kita menyebutnya pagi hari ini dan kita jadikan tema yakni hak jenazah Hak-hak jenazah itu Ada dasarnya begini Dalam hadis Nabi SAW diruayatkan oleh Abu Hurayorah Hak-hak muslimi alal muslim Hak seorang muslim Atas muslim lainnya Situn Ada enam Di antara yang enam itu Ada bagian terakhirnya Sesuai tema kita pada pagi hari ini Adalah Kalau dia sakit Wajib bagi muslim lainnya Dan hak orang yang sakit Apalagi kalau sakitnya yang memang Biasanya sudah ditunggu oleh keluarga Datanglah Tapi bukan berarti Sakit biasa ji Biar mi dulu Bukan begitu maksudnya Lebih-lebih Kalau yang sudah parah Nah Yang keenamnya itu adalah Wa'idha mata Apabila dia mati maka Uruslah Hadis inilah yang menegaskan bahwa Orang yang mati sekalipun Ada haknya Kalau hak menjadi Bagiannya orang yang mati Atau bagi jenazah Itu artinya kewajiban Kewajiban bagi yang masih hidup Kita sering menyebutnya dalam agama dengan Fardu kifai Bahasa populernya Fardu kifai Mengurusnya Pemirsa sekalian kemuslimin Dimuliakan oleh Allah SWT Hak jenazah Hak jenazah Yang harus dilakukan perwakilan dari mayoritas umat Islam Di antaranya kita sebutkan memang dulu Pertama Memandikan Yang kedua Mengafani Yang ketiga Mensolati Yang terakhir Yang keempat Menguburkan Tapi ada hal yang lebih wajib Menjadi haknya orang mati Terutama bagi pihak keluarga Yang paling penting diperiksa dulu adalah Periksa Yang menyebabkan ia selamat Sisui amalnya di dunia Apa itu yang diperiksa? Haknya orang mati ini Periksa Jangan-jangan ada utangnya Yang sudah ia rencana Mau bayar sebelum sakit Atau sudah dia siap untuk membayarnya Tapi belum sampai tempoh sesuai perjanjian Nomor satu Periksa dulu utangnya Haknya Orang mati Atau haknya jenazah Untuk dipikirkan Semua itu Pemirsa kita lanjutkan setelah Jedasi jenazah Saat menangkap Mengumpulkan Dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita Serta informasi Kami tak sekadar menyapa Ada referensi Aspirasi Juga inspirasi Yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen Tepercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan ibadah puasa Selama bulan ramadhan Kita sambut hari yang suci Dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan Kebersamaan di hati Eratkan silaturami Di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 Hijriah Binala izin wafa izin Mohon maaf Nahiran batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raih kemuliaan Saat menangkap Mengumpulkan Dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita Serta informasi Kami tak sekadar menyapa Ada referensi Aspirasi Juga inspirasi Yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independent Terpercaya Pemirsa sekalian kemuslimin Dimuliakan oleh Allah SWT Kita dalam posisi Mensyukuri na'mat Allah Agar Ada persiapan Sebelum Yang namanya Kematian itu Menjemput kita Dan modal kita Hanya satu-satunya Amal soleh Tapi kita ilmui dulu ini Jadi hak jenazah Yang sudah meninggal itu Dan menjadi kewajiban orang hidup Terutama sekali Bagi keluarga Ini dulu Sebelum diselenggarakan Dimandikan Dikafani Disolati Dan dimakamkan Maka Periksa dulu Tanya Memang dulu Biasanya yang bagus Bagi kita Kau muslimin itu adalah Musyawarah Keluarga Kenapa Nah itu penting Nabi SAW Memberikan teladan Kepada kita Semasa hidupnya Kalau ia mendatangi Seseorang Maka yang dicontohkan Oleh Nabi adalah Bertanya kepada keluarga Atau ahli waris Apa yang ia tanya Satu jenazah Satu jenazah Bahasa kita Apa itu Adakah utangnya ini Kalau Ahli waris berkata Alhamdulillah Wahai Rasul Tidak ada utangnya Beliau ini Orang mampu Boleh juga Bukan orang mampu Tapi dia Ta'affuf Sangat hati-hati Dia tidak mau berhutang Dia menerima hidupnya Apa adanya Sehingga tidak mau berhutang Maka Nabi langsung Selenggarakan Perintahkan para sahabat Selenggarakan jenazahnya Yang mulai dari memandikan Selanjutnya Dan sampai pemakaman Sebaliknya Pada saat Nabi mendapati Seorang yang meninggal Ditanya keluarga Ada utangnya ini Ada Ada yang menyanggupi Diam keluarga Seakan-akan tidak ada yang Berkata Saya Anaknya Saya Saudaranya misalnya Siap Menanggung utang-utangnya Ayo Selenggarakan Maka Nabi pernah berkata Begini Urus jenazahmu Saya akan pulang Apa artinya ini Kewajiban Memandikan Mensolati Mengapani Dan menguburkan Tadi Itu formil Tapi Amalnya Yang bisa Dia menghadap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi Tidak sampai Kalau Tidak Dibayar utangnya Nah itu Nah kita masuk Pemirsa sekalian Bagi jenazah Muslim Jenazah Muslim Kewajiban Kewajiban memandikan Itu berlaku Mungkin ada yang bertanya Bagaimana kalau tidak pasti Muslimnya Ustaz Misal Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ditinggal kesibukan kerja Antar kota Misalnya Kita menemukan Seseorang Jangan buru-buru Langsung Menyelenggarakannya Sesuai agama Yang menemukan Jangan buru-buru Perhatikan ini Hehehe Pemirsa sekalian Maaf Apa yang dilakukan dulu Periksa Identitasnya Kan ada itu Selama dia perjalanan baik Baik Insya Allah Dia bawa identitasnya Itu minimal sekali KTP-nya Itu dulu yang dilakukan Saya singkat Pemirsa sekalian Kebetulan Misalnya Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Ini tanggung jawab bersama Keamanan lingkungan Harus ditanggung Kencang kalau ini Ada orang Dalam perjalanan Mengalami Kecelakaan Dibegal Atau dirampok Identitasnya Dicuri Dibuang Misalnya ini Na'udzubillah Andai kata ada Seperti ini Sama sekali Kita persingkat Pemerintah sekalian Setelah diupayakan Dicari identitasnya Tidak ada Diumumkan Lewat media Ada orang meninggal Seperti ini Tidak ada juga Misalnya nih Bagaimana menjelenggarakannya Daripada Menjadi Bau Menjadi tidak Maka Persaksikan Kepada pemerintah Setempat Toko-toko agama Setempat Laksanakan Penyelenggaraan itu Tentu kita menunggu Bagaimana Arahan pemerintah Inilah Perlunya Hadir negara Komunikasi Dan koordinasi Antar daerah Cek Tapi Kalau semuanya Sudah ditempu Tidak ada Maka Kalau daerah itu Mayoritas muslim Boleh Husnuduan muslim Selenggarakan Segera Bahkan mungkin Ada tanda-tanda Pada fisiknya Apa yang bisa Menolong pemerintah Sekali Yang kalau begini Kira-kira Kita tahu Oh ini Kentara sering Sujud ini Ada tanda Bagi orang Soleh Ulama-ulama Harisma Itu tahu Ini Saudara kami Muslim ini Kenapa Bercahaya mukanya Akibat sering Wuduh ini Muslim ini Selenggerakan Saya Ulang pemirsa Setelah Ada upaya Serius Dan koordinasi Antar daerah Maka Selenggerakan Sebelum Ia membusuk Kenapa Ada perintah Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dan ini Seringkali Menjadi Buru-buru Di tengah Kauh muslimin Padahal Tidak persis Begitu Maksudnya Hadis Nabi Berkata Segerakanlah Mayat-mayatmu Itu Kuburkan Dimana Dia Wafat Apa maksudnya itu Tengah-tengah itu Hadisnya Artinya Kalau dia Kelahiran Sebuah daerah Tapi Di dalam kota Di rumah sakit Yang tempat Dia tinggal Tidak mesti Dipaksakan Jauh-jauh Tidak mesti Wah Jauh Harus terbang Apalagi Kalau daerah Yang penerbangannya Masih menunggu waktu Maka Selama Masih ada Keluarga Di situ Selaksanakan Saja Di situ Contoh Dimakah Tidak ada Yang kurang Identitas Jama'ah itu Tapi Tidak menjadi Sunnah Kalau ada Jama'ah haji Karena sakit Di sana Diharuskan Pulang Ini Seringkali Dimana Orang Pokoknya Buru-buru Bukan Persis Seperti Itu Maksudnya Tetap Saja Yang tidak Boleh Maaf Yang kurang Afdal Kalau Sengaja Melebihkan Dari 24 jam Tapi tentu Ada bijak Di dalamnya Kalau yang Luka Na'udzubillah Atau Orang Lama Sakit Sudah Sangat Lama Maka Tentu Kondisional Di rumah Tangga Bahwa Ini Akan Berpotensi Ada Hal Yang Kurang Bagus Menjadi Bau Misalnya Kalau Sampai 24 jam Maka Tetap Ada Upaya Menyegerakkan Beda Pemerintah Sekalian Menyelenggarakan Jenazah Itu Cepat Dengan Buru-buru Beda Ada Bedanya Yang dimaksud Buru-buru Pokoknya Dibilang Satu jam Kemudian Akan Tiba Keluarganya Kenapa Dia terbang Dari Surabaya Misalnya Kita ambil Contoh Surabaya Maka Sar itu Satu jam Anaknya Lagi Atau Sebaliknya Orang Tuanya Itu Masih Bisa Bagaimana Caranya Jangan Dulu Dimandikan Sebelum Keluarga Pokoknya Datang Tapi Dengan Catatan Tidak Lebih Dari 24 Jam Itu Tentu Ini Saya Agak Terbawa Menjelaskan Teknis Tapi Adalah Yang Dilihat Oleh Keluarga Kondisi Kondisi Yang Menyebabkan Terjaganya Kehormatan Jenazah Itu Pemerintah Sekalian Nah Ini Membincang Tentang Penyelenggaraan Jenazah Perlu Memang Tafakuh Fidin Kita Membahas Membahas Fikhi Penyelenggaraan Jenazah Kita Lanjutkan Setelah Jenazah Jenazah Informasi Terkini Dari Segala Lini PAN Berita Utama Akan Menyajikan Sejumlah Informasi Menarik Yang Paling Mengundang Atensi Kami Kompilasi Berita Pilihan Yang Sudah Kami Siapkan Untuk Anda Dan Jadikan Referensi Utama Untuk Anda Jika Anda Tentang Bersama Kami Terima Kasih Sampai Jumlah Berita Utama Ikuti Pada Jam-Jam Berikut Live Di Kompas TV Jumlah Jumlah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah Menjalankan Ibadah Puasa Selama Bulan Ramadan Kita Sambut Hari Yang Suci Dengan Penuh Kebahagiaan Mari Rayakan Kebersamaan Di Hati Eratkan Silatur Rami Di Hari Yang Fitri Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah Binala Ezin Walfa Ezin Mohon maaf Nahiran Batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Sekalian Kemusulimin Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dalam Penyelenggaran Jenazah Kalau Ada Keluarga Yang Ditunggu Terkait Dengan Menyegerakan Penyelenggaraannya Maka Yang Ditahan Dulu Sedikit Kalau Tinggal Satu Jam Misalnya Menunggu Keluarga Yang Terdekatnya Orang Yang Memeliharanya Misalnya Atau Orang Yang Paling Rindu Sama Ibunya Tinggal Satu Jam Jangan Cepat Dimandikan Sampai Datang Itu Yang Tidak Boleh Kalau Sudah Dimandikan Masih Lama Jaraknya Itu Yang Tidak Boleh Karena Sudah Lain Halnya Nah Pemirsa Sekalian Saya Sebut Kata Kepada Istrinya Seandainya Pasti Anda Yang Duluan Meninggal Maka Saya Yang Akan Memandikan Anda Apa Artinya Ini Urutan Memandikan Itu Adalah Keluarga Keluarga Yang Bagian Dari Muhrim Termasuk Kepada Istri Kenapa Harus Disebut Ini Kalau Suatu Saat Kondisi Seseorang Berangkat Bersama Hanya Terbatas Orang Maka Tidak Apa Lawan Jenisnya Tapi Pasangan Suami Istrinya Jangan Dikira Tidak Boleh Bukan Nabi Katakan Begitu Bahkan Anak Nabi Bernama Fautima Dia Berwasiat Kepada Ali Bin Abi Talib Wahai Bang Kira-kira Gitu Bahasanya Kalau Saya Duluan Mati Maka Saya Berwasiat Ali Yang Memandikan Saya Itu Urutannya Jadi Sesama Jenis Saudara Dulu Orang tua Boleh Tapi Kalau Ada Kondisi Tertentu Pasangannya Memandikan Memandikan Boleh Apa Intinya Memandikan Itu Agar Mengetahui Bagaimana Cara Cepat Dia bersih Dan Sangat Rahasia Orang-orang Yang biasa Membuka Pakaiannya Yang paling Berhak Mendekat Di situ Karena Tidak Boleh Ada Cerita Ayo Mungkin Ada Yang butuh Pelatihan Penyelenggaran Janazah Salah Satu Hal Yang penting Yang dipesankan Dalam Penyelenggaran Janazah Itu Tidak Boleh Ada Cerita Pribadi Setelah Memandikan Orang Karena Namanya Memandikan Semuanya Digerakkan Hal-hal Yang sangat Rahasia Sekalipun Itu Harus Dibersihkan Mulutnya Telinganya Hidungnya Rongga-rongga Yang lain Harus Dibersihkan Maka Etik Yang terbaik Itu Dan Haknya Si mayit Untuk Dilindungi Adalah Tidak Bicara-bicara Cuma Bukan Untuk Disumpah Eh Ini Kamu Yang biasa Ditunjuk oleh Masyarakat Oleh Kau Muslimin Karena Anda Yang dilatih Misalnya Tidak Boleh Bercerita Apapun Yang menjadi Rahasia Dari yang Bersangkutan Kemudian Dalam Pengantaran Jenazah Kita singkat Ini Pemerintah Sekalian Ayo Kita Buka Anjuran Dan Praktek Di zaman Rasulullah Rasulullah Di zaman Nabi itu Setiap Mengantar Jenazah Siapa Yang Di depan Yang Di depan Itu Adalah Jenazah Di depan Jenazah Apa Artinya Ini Agar Orang Yang Mengikutinya Tenang Ini Saya Tidak Bermaksud Mengeritik Biasanya Kita Kan Namanya Mengantar Itu Antar Dia Tetap Dengan Tenang Nanti Didik Masyarakat Kita Bahwa Kalau Ada Tanda Bunyi Si Rine Itu Misalnya Bahwa Ini Orang Mati Insya Allah Dia ngerti Itu Maka Sangat Tidak Dianjurkan Ada Pengantarnya Yang Lebih Duluan Apalagi Kalau Bikin Gaduh Di Jalanan Itu Tidak Dianjurkan Apa Masalahnya Nah Ini Diatur Oleh Agama Ada Hadis Nabi Menegaskan Bahwa Apa Yang Terjadi Bagi Penyelenggaraan Itu Kalau Hal Yang Baik Menjadi Nilai Pahala Bagi Orang Yang Meninggal Ini Sebenarnya Anjuran Agar Seluruh Keluarga Melakukan Hal Yang Baik Sebaliknya Kalau Ada Hal Hal Yang Tidak Baik Dilakukan Itu Kurang Kesannya Kurang Baik Pasti Tidak Berdosa Si Mayit Pasti Tidak Karena Cuman Tidak Melahirkan Kesadaran Untuk Berpikir Seseorang Mendoakan Si Mayit Yang Dianjurkan Adalah Harus Banyak Yang Mendoakan Ya Tentu Memang Dari Keluarganya Termasuk Orang Orang Yang Menyaksikan Lewatnya Si Mayit Tadi Nah Ini penting Kita Sampaikan Pemerintah Sekalian Karena Di kita Itu Masih Sering Ada Semangat Mengamankan Jenazah Tapi Melewati Yang Dianjurkan Kenapa Istilah Melewati Yang Dianjurkan Itu Jenazahnya Di depan Dianjurkan Sehingga Tidak Perlu Kaget Orang Lain Insyaallah Percayalah Kalau Seseorang Di antar Jenazahnya Apalagi Kalau Sudah Ada Sirini Oleh Ambulans Orang Sudah Ngerti Oh Kalau Bunyi Begini Kencangnya Sirinin Oh Orang Sakit Biasa Kalau Begini Orang Meninggal Insyaallah Itu Kau Muslimin Kita Sudah Terbiasa Jadi Tidak Usah Diancam Apalagi Menggerta Orang Sehingga Kalau Orang Kepanasan Di jalan Menjadi Tidak Mendoakan Apalagi Bisa Menjadi Menimbulkan Hal-hal Yang lain Yang tidak Simpati Sekali lagi Pemirsa Sekalian Ini Haknya Jenazah Untuk kita Berlaku Baik Kepadanya Meminta Simpati Sehingga Banyak Yang Mendoakan Karena Kalau Seseorang Meninggal Itu Nabi Katakan Persaksikanlah Bahwa Si Ini Orang Baik Kalau Sampai Empat Puluh Orang Yang Menyaksikan Dia Sebagai Orang Baik Dan Sering Ini Diumumkan Allah Akan Memberikan Kemudahan Baginya Ini Yang Penting Pemerintah Sekalian Terbatas Menyampaikan Hal Yang Sangat Penting Ini Mengingat Kematian Sehingga Ada Hak Jenazah Sehingga Kita Juga Tahu Fikhinya Melakukannya Berdasarkan Syariat Agama Kita Mohon Maaf Atas Segala Keterbatasan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Musi Su Keterbatasan Sun Musi Terima kasih telah menonton!